Hai kembali lagi di video saya kali ini tentang upload firmware Marlin ke bot skr version 1.3 seperti ini jadi spesifikasinya ini adalah 32 bit ya lalu jumper ini ketika ingin disambungkan ke dalam kabel data dia posisi ada di kalau di saya ini bagian kiri ya bagian kiri seperti ini ini dalam keadaan hidup ketika dia dipindah di bagian kanan ini maka akan mati baik lalu yang kedua adalah karena ini upload menggunakan SD card maka kita harus menentukan SD card yang bisa dipakai untuk Marlin firmware 2 di bot 32 bit jadi teman-teman cari SD card yang seperti ini ya kalau bisa yang 8gb atau 16gb yang terpenting 16gb ke atas itu sudah tidak bisa jadi ini hanya bisa di maksimal 16gb kalau SD card yang seperti ini ini walaupun 16gb tidak bisa begitu pun juga yang seperti ini ini juga tidak bisa Oke karena saya memiliki SD card 64gb maka saya akan menformatnya dulu menjadi 8GB seperti itu lalu kemudian saya akan upload Marlin nya ke dalam bot skr dengan menggunakan SD card terlebih dahulu masukkan SD card menggunakan card reader modem atau yang lain sebagainya percaya muncul yaitu drive G ini milik saya kita lihat propertize nya dia sistemnya menggunakan XFAT ini kalau XFAT ini kalau XFAT tidak bisa ya maka nanti harus diganti sistem menggunakan FAT32 selanjutnya kita lihat pada memorinya memori ini 59gb nanti akan saya format menjadi 8gb saja boleh A10 boleh asal jangan melebihi 16gb baik untuk mengformat kita pakai aplikasi namanya AOME ya tampilannya kira-kira seperti ini di bawah sendiri ada drive G itu langsung kita klik kanan kemudian selanjutnya delete partisi maka akan unlock cuted ya jangan lupa di-apply baik dia sudah posisi on the cuted selanjutnya kita klik kanan lagi kita partisi eh tadi saya mau bikin 8gb saja ya kemudian sistemnya saya ganti FAT32 Hai jangan lupa FAT32 lalu oke di sini ada dua partisi kita apply hai 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 Oke Hai baik di sini Hai SD card sudah berfungsi ya sudah siap untuk diisi firmware kita lihat propertisnya sudah berubah menjadi FAT32 memori nya 8gb Hai saya kira cukup untuk firmware yang selanjutnya adalah mari kita download dulu Marlin ya ketik saja Marlin TV dan Hai selanjutnya kita ekstrak saja kita lihat disitu ada platform IO pada salah satu file selanjutnya kita akan langsung pembuatan firmware kita buka dulu SD card klik kanan langsung kita ambil ke pembuatan file disitu kita tulis dengan huruf capital firmware dot core lalu txt nya kita hapus saja kita oke bagi teman-teman yang tidak bisa membuat extension curve saya sarankan untuk buka start menu kita run ke file export option kita gulir ke bawah di view itu ada settingan head extension disitu di uncheck di uncheck saja seperti ini ya seperti ini kita uncheck apply lalu oke disitu nanti kalian bisa mengubah file extend dari txt ke cure kembali lagi kita ke desktop lalu kita buka vs code saya menggunakan vs code bagi yang menggunakan atom silahkan yang jelas disini nanti platform IO nya harus kita install seperti sebagaimana video yang pernah saya bikin kita buka saja open IO kita buka open project ya marlin yang tadi kita download kita buka kita import ke dalam platform IO kita tunggu sebentar baik setelah ada tampilan kira-kira seperti ini kita buka saja platform IO disitu ada file platform IO pada mega rdm omega kita ganti lpg 1768 oke seperti ini lalu pada marlin folder marlin kita buka untuk configuration .h kita ubah ya sesuka hati silahkan yang mau diubah tapi yang pasti pada port ini tidak boleh 0 pada 32 bit harus minus 1 untuk port 2 ini boleh dipakai ya hilangkan uncommon ya maksud saya bisa dihilangkan command nya lalu ini yang terpenting adalah board nya pemilihan board ini menyesuaikan pada pemakaian SKR saya akan share dulu ketik SKR kita ctrl F tadi ya untuk ctrl find kita ketik SKR lalu SKR 1.3 kita copy kita pastikan ke settingan motherboard untuk yang lain-lain silahkan dipastikan ya oh ini nama ini perlu saya ganti dulu ya lalu saya akan merubah endstop nya ya endstop endstop mana endstop ya admin kita ganti dengan true dan seterusnya silahkan teman-teman bisa modifikasi seperlunya ya saya akan cari e-prom dulu oke saya uncomment dulu e-prom nya lalu saya akan mencari LCD discount full graphic ini tujuannya LCD ini supaya nanti keluar pada LCD ada tampilannya begitu kira-kira saya kira sudah ya ini cukup kita build dulu bisa kawan-kawan lihat di bagian kiri bawah ada centang itu artinya build build itu kalau dalam Arduino ID sama saja dengan compile untuk yang sebelahnya itu tanda panah adalah upload ke board disini saya langsung build saja ya tidak perlu saya upload bisa teman-teman lihat disini compile sukses ya menunjukkan hijau warnanya jadi LPG 1768 ini telah sukses kita compile kita build selanjutnya kita akan mengambil file firmware di PIO lalu build LPG 1768 dan kita buka saja di folder firmware .bin selanjutnya kita send to SD card kita cek ya disitu sudah nampak ya walaupun firmware core nya itu belum ada masih 0 KB lalu selanjutnya masukkan SD card ke dalam TFT seperti ini dan kemudian pindahkan jumper bagian kiri USB kita masukkan lalu pastikan disitu teman-teman di dalam disk management keluar Marlin SD card USB device ya akan muncul seperti ini SD card nya dan itu sudah terisi 100 oke saya kira 120 KB dan pastikan juga ada komport dari board SKR nya disitu saya komport 4 jika teman-teman tidak keluar Marlin SD card USB maka bisa melihat tutorial disitu ada disuruh untuk menginstall driver seperti itu dan selesai ini sudah terisi firmware core nya seperti ini Marlin sudah berubah ya kalau perlu kalau masih belum tinggal nanti reset seperti itu sekian dari saya jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih selamat menikmati Terima kasih.